Intro Ibu bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik yang terkasih dalam Kristus, Shalom, jumpa lagi bersama saya, Pastor Suleman OFM dalam acara Sabda Saban Hari. Hari ini, hari Minggu Biasa ke-9, kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Kitab Markus Bapak 6 ayat 1-6. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil Susi Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat, ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperoleh semua itu? Hikmat apapulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yaakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang Nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpucilah Kristus. Para saudara dan saudariku, kita baru saja mendengar bagaimana keluarga Yesus, orang-orang di kampung Yesus, Nasaret, yang tidak percaya dengan kuasa dan hikmat Yesus. Di sini hati dan mata mereka dibutakan oleh pengetahuan mereka. Hanya karena mereka tahu keluarga Yesus dari mana dia berasal, mereka menganggap dia remeh. Padahal, saudara-saudariku, ingatlah pepatah, justru seringkali orang yang dianggap remeh adalah pemeran utama yang menyelamatkan kita semua. Di sini Yesus heran dengan ketidakpercayaan mereka. Yesus heran bahwa meskipun mereka melihat dan mendengarkan hikmat, dan bahkan di sana Yesus juga melakukan penyembuhan bagi orang-orang sakit. Hati mereka tetap beku dan dingin. Belajar dari kisah ini, kita sebagai orang meriman mungkin juga pernah mengalami hal yang demikian. Hanya karena kita dikenal, lalu kita dianggap remeh. Tapi begitu ada orang yang tidak dikenal, datang di dalam lingkungan kita, orang itu dengan mudahnya menjadi pembohong dan penipu. Bukankah para penipu dalam kejahatan cyber? Dalam kejahatan cyber adalah mereka yang tidak dikenal. Saudara-saudariku, kisah ini mau mengantar kita sekalian untuk lebih mengenal Tuhan. Dengan membaca Alkitab, dengan aktif di gereja, dengan sharing dan diskusi bersama saudara seiman, kita diharapkan mampu semakin mengenali Yesus, dan meyakini Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Amin. Terima kasih telah menonton!